Beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Komisi 7 DPR RI meminta PT Kalimantan Vero Industri atau PT KFI memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui investasi hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam kunjungan ke lokasi smelter PT KFI di Sanga-Sanga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto meminta perusahaan pengolah nikel ini berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya PT KFI harus memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja di pabrik smelter tersebut. Jika masyarakat sekitar dinilai kurang kompeten, Bambang menyebut PT KFI juga mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan dan transfer knowledge. Mereka yang sudah punya keahlian di sini memberikan transfer knowledge lah, memberikan pemahaman, pembelajaran kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat setempat ini bukan hanya jadi penonton tetapi bisa menjadi pelaku dan tentu harapan besar kita ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya masyarakat menjadi sejahtera. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Nasirul Falah Amru meminta PT KFI meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk melindungi pegawai dari kecelakaan kerja. Ia mendorong perusahaan ini melakukan perawatan berkala terhadap mesin-mesin yang ada di smelter, serta meningkatkan pengawasan standar keamanan kerja. Kalibrasi mesin itu penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi apa tidak, keausannya di mana dan sebagainya sehingga insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang dari kita tidak akan terjadi kembali. Dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.